Jangan lupa like, share kepada teman-teman kalian, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami Nah, kali ini saya akan menjelaskan caranya menghapus riwayat yang ada di Google Chrome Nah, riwayat itu apa sih? Riwayat itu temporary yang secara otomatis ada yang dibuat oleh aplikasi Chrome-nya itu sendiri Nah, ada di mana saja riwayat? Kita buka ya, riwayat itu adanya di sini Diklik pojok kanan, kemudian ini riwayat, ini riwayatnya kelihatan, klik saja riwayat di sini Nah, di sini ada riwayat yang sudah pernah dibuka Kemudian di mana lagi riwayat? Ketika kita pencet plus Ada juga di sini, di pintasan Terus di mana lagi? Kalau kita tutup di sini, terus ini ada pin ya Pin icon Google Chrome di klik kanan Nah, ini riwayatnya juga muncul Ini yang membuat kadang priplasi kita kebaca orang lain Nah, kemudian juga bisa memperlambat kerja Chrome Jadi terlalu berat tarikannya Ya, caranya bagaimana nih menghapusnya? Ini kita klik di sini, riwayat Ya, kemudian pilih hapus data penjelajahan Di klik Ya, kemudian Ini pilih lanjutan Kemudian ini pilih Semua Ya, terus ini diconteng semuanya Baik history penjelajahan, history download Ya, dan lain-lain itu hapus Diconteng semuanya Ya, dihapus Diklik Kemudian Sudah Berarti semuanya sudah hilang riwayatnya Kita buktikan Di sini Diklik Riwayat Riwayatnya diklik lagi Nah, ini sudah kosong History browsing Anda Muncul di sini harusnya Ini ya Tapi sudah kosong Karena tadi sudah dihapus Kemudian Menghapus yang ada di sini Nah Kalau di sini Ini tadi kan ada ya Tadi sudah dirawat Sudah dihapus riwayatnya Nah, tapi kadang Sudah dihapus riwayat Ini muncul Ada di sini Anda harus Menghapus secara manual Caranya klik kanan Kemudian remove From this list Ya, nanti hilang Itu caranya seperti itu Jadi, mesti Hati-hati Jangan sampai Anak-anak kita Membuka Atau orang lain Membuka Apa yang telah kita buka Sehingga berlipasi kita terganggu Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih selamat menikmati